Tapi yang gitu itu, kalau ngajar Pak, kalau ngajar masyarakat, yang akur, yang rukun, jangan bertengkar. Nggak ada QINU, musyola, gini lu ngerakit bom caranya, nggak ada, nggak ada itu, nggak ada. Ada seorang sahabat namanya Hassin Al-Khazroji, anaknya nggak mau masuk Islam, dirayu, dikandani, dinasehatin, nggak mau. Akhirnya ngancam, kamu nggak mau ikut bapakmu ya, saya bunuh kamu. Ada ayah ngancam anak, meneror anak, turun ayat Qur'an, la'ikrohafiddin. Tidak boleh ada teror dalam agama, itu sebab penuzulnya ada ayah ngancam anak. Apalagi bukan ayah, bukan ponak, apalagi lain bangsa pula, Arab sana. Yang takbir itu Arab, kita kan bukan Arab. Rasulullah s.a.w. itu, para kiai, yang kiai dari wilayah barangkali belum paham. Rasulullah bukan orang Arab, Pak. Rasulullah bukan Arab asli. Arab musta'adhibah. Turun Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Babylonia, dari kampung Ur-Kilda. Pada Babylonia, yang Raja Nabokad-Nasar waktu itu, ibunya dari Hajar dari Mesir. Punya anak Ismail, atau Yishmail. Yishma mendengar il atau ilohim Tuhan. Menjadi bahasa Arab Ismail. Ismail, orang-orang Banyumas Ismangil. Nah, bukan orang Arab. Namanya Arab musta'adhibah namanya. Yang Arab asli, asli Arab. Al-Quran mengatakan. Orang Arab asli itu orang paling kufur, paling munafek. Dan paling tidak ngerti hukum yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulnya. Mereka menganggap masuk Islam itu kerugian besar. Dan mengharapkan Muhammad mendapatkan marah bahaya. Ya terubah subikumudawair. Di Qurannya ada itu. Tapi jarang, kayak yang ulang ayat ini jarang ya. Takut kualat, no. Beda kan. Kalau Nabi Muhammad bukan Arab asli, bukan. Yang Arab asli ini, yang paling. Arab badui. Yang dimaksudkan oleh alat Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu. Tunjukkan di Indonesia. Islamnya wasatiyah dan tasamuh. Artinya apa? Cerdas dan berakhlak mulia. Tentang medsos ini. Rasulullah. Hadis Rasulullah. Man ro'aminkum mungkaron. Semua apa? Mubalik semua apa? Mubalik itu modal utama kok itu. Modal. Mubalik modal ikutan. Man ro'aminkum mungkaron fali hu'irhu. Biadu ilafabilisani. Ba'ilafabilikal bi. Wadakatul iman. Barang siapa melihat kemungkarotan. Maka harus berjuang berusaha melawan kemungkarotan. Barang siapa melihat. Kita harus melihat. Ayo. Barang siapa ro'a. Kalau enggak ro'a. Nah ro'a. Kita ro'a. Di mesos. Ujian kebencian. Fitnah. Aduh domba. Ro'a kan? Ro'a kan? Kalau enggak punya mesos enggak ro'a. Enggak punya iPhone. Punya HP jadul. Sudah pecah. Masih diikat dengan karet. Ya Allah. Tuh ketua NUMWC apa? Jadi. Hadis ini. Hadis ini memerintahkan. Barang siapa melihat. Ada kemungkarotan. Penyimpangan. Kejahatan. Harus melihat. Harus. Kita punya iPhone semua. Kita lihat. Setelah melihat ada kemungkarotan. Usahakan. Kita lawan kemungkarotan itu. Nah. Mungkar itu macem-macem. Mungkarot. Al-Qadiyah. Kemungkaran. Akidah. Malu Nabi. Bid'ah. Jara kubur. Mushrik. Mha'ul. Bid'ah. Itu kemungkarotan. Akidah. Harus kita lawan. Yang kedua. Kemungkarotan. Syariah. Traweh. Delapan. Tapi ya. Tapi delapan enggak apa-apa sih. Itu diskon dari 20-60 persen. Gak usah usali. Atau apalagi lah. Yang syariah itu. Yang syariah. Gak usah. Gak usah. Gak usah taklit. Langsung dikurung hadis. Mungkarot. Fis syariah. Harus kita lawan. Yang terakhir. Mungkarot. Filhadoro. Wal fikro. Wal taqafah. Kemungkarotan. Penyimpangan. Budaya. Peradaban. Cara berpikir. Ya tadi itu. Udah mapan-mapan. Kayak gini. Udah bagus. Tinggal membangun. Tiba-tiba. Kurafah. Hijroh. Taubat. Taubat. Taubat itu artinya. Pakai cadar. Itu artinya. Artinya itu. Alhamdulillah. Saya udah taubat. Itu sudah pakai cadar. Kamu kapan taubat? Atau kamu kapan pakai cadar? Itu artinya itu sekarang. Ya Allah. Ini tersebar. Dokter ini melalui tarbiah. Kelompok-kelompok diskusi di kampus-kampus. Tarbiah itu. Kajian yang dikaji. Bukunya Said Kutub. Namanya Ma'alim Fittori. Isinya apa? Isinya. Memaknai. Mengartikan lapal. Jahiliyah. Bukan primitif. Buta huruf. Tertinggal. Bukan. Jadu artinya. Sistem pemerintah yang tidak islami. Bukan khilafah. Jahiliyah. Kapitalisme. Komunisme. Sosialisme. Libalisme. Nasionalisme. Jahiliyah. Partai politik. Jahiliyah. Pilihan umum. Jahiliyah. DPR. Jahiliyah. Ini akibat. Nah ini ada di kampus-kampus. Umum. ITB. IPB. Mohon maaf. Kalau Bapak dari ITB Pak. ITB. IPB. Undib. ITS. Riau. Unhas. 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 Ada. Nah. Klub studi-studi ini. Biasanya panggil bahasa Arab. Namanya Liko. Kalau panggil ustadznya. Murobi. Satu sambangnya. Ahi. Uhti. Abi. Umi. Ikut dong. Bahasa Arabnya itu dong. Itu dong. Dijangkong mengaruh betulan. Enggak bisa. Ahi. Uhti. Abi. Umi. Akhoat. Ikhoat. Akhoat. Hijroh. Islam kafah. Itu bisa. Islam kafah. Hijroh. Taubat. Pakai cadar. Makan taubat kemana-mana. Ahi. Uhti. Murobi. Udah. Selesai bahasa Arabnya. Tarbiah. Diajak ngomong Arab betulnya enggak? Lah nanti ini mas. Ini pak. Jebolan ITB. IPB. ITS. Nanti akan jadi. Mohon maaf. Mohon maaf. Mumpung ketemu dengan pak. Jadi direktur di Telkomsel. Jadi direktur di Telkom. Jadi direktur di PLN. Jadi direktur. Jadi pejabat di Kementerian Keuangan. Jadi pejabat. Maka. Jangan heran. Kalau kita lihat di Telkom. Telkomsel. Indosat. PLN. Kementerian Keuangan. Banyak sekali. Berjenggot. Dan celana cingkrang. Jidat hitam. Ngomong ketemu dengan Telkomsel. Sudah lama saya ingin ngomong kayak gini. Sudah lama. Ngomong ketemu dengan Telkomselnya ini. Kalau bapak sih enggak. Yang enggak. Banyak enggak pak. Banyak enggak di Telkomsel. Yang cingkrang. Celananya. Jenggot. Jenggot. Jidat hitam. Allahuakbar. Rantai itu. Nah. Karena apa? Hasil tadi. Dari diskusi-diskusi tarbiyah tadi. Yang dikaji bukunya Syed Kutub. Ikhwan Muslimu namanya. Ma'alim Fittari. Ayo. Kita lawan ini. Ayo kita lawan melalui medsos. Bahasa Arabnya. At-tawasul al-istima'i. Medsos itu bahasa Arabnya. At-tawasul istima'i. Kita rebut kontennya. Kita isi kontennya. Ini merupakan. Kerja keras. Dan betul-betul. Betul-betul. Fabashir ibadil ladhi nastam'una. Yastam'una. Gimana? Yastam'una Qaul. Fattamin Ahsana. Nah ini betul-betul dalam melakukan itu. Ayo. Kita kasih berita gembira. Pada masyarakat. Dan carikan hal-hal yang baik. Untuk diikuti. Jangan asal konten. Jangan asal. Ini. Dari medsos inilah. Terjadi Arab Spring. Tunis. Ada orang penjual sayur miskin. Protes bidato di depan gedung DPR. Parlemen. Nggak ada yang dengarin. Bakar diri. Nyiram bensin. Bakar dirinya. Dari situ medsos bergerak. Terjadilah revolusi di turis. Presidenya sampai lari terbirit-birit. Senang Abidir bin Ali dan istrinya lari itu. Pindah ke Mesir. Osniu Barok. Limpang. Huling. Dengan medsos. Libya. Dengan medsos. Arab Spring terdiri dengan medsos. Nah. Alhamdulillah. Di Indonesia. Ya ada medsos banyak. Tapi. Saya malah. Saya cimaki malah seneng saya. Berarti kena gitu. Kena. Yang paling lagi viral. Omongan saya. Tanpa Cina. Tidak ada Indonesia. Waduh. Banyak di viral. Seneng saya seneng. Mereka bermarah seneng. Seneng. Itu dipotong. Pak Masum. Saya cerita dari awal. Tentusan Cina menghadap Singosari. Kertanegara di Malang. Agamanya Islam. Namanya Mengke. Dipotong dua telinganya. Raja Cina marah. Kirim pasukan puluhan ribu. Pemimpinnya tiga jenderal. Muslim semua. Ikamize. Zipi. Kau Sing. Kemudian. Nyerang Doho. Berdiri Majapahit. Jadi berdiri Majapahit. Sudah ada cidara Islam. Yang dibawa oleh Cina. Dalam kerajaan Majapahit. Puncaknya Raja Berawijaya V. Punya istri Cina. Namanya Su Banci. Atau Dewir Tno. Yang punya anak kerajaan Fatah. Yang menghilangkan Majapahit. Muncullah Demak. Sunan Gunung Jati. Punya istri Cina. Ong Tin namanya. Istri tua ngamuk. Istri Cina cantik bareng kali. Jadi istri tuanya. Dipindah ke selatan. Yang istri Cina dipindah ke selatan. 30 km dari Cirebon. Punya anak kuning-kuning. Anaknya itu. Disebut Kuningan. Syekh Hasan Kuro. Rekas Dengklok. Kerawang. Tahun 1410. Kori. Kuro itu Kori. Pembaca Quran. Suaranya enak. Cina itu. Nah nanti punya santri. Kutilang. Kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang. Raja Prabu Siliwangi Kuncaning Rat. Jatuh cinta. Pada santrinya Syekh Kuro. Kelpek-kelpek lah. Langsung dikain masuk Islam. Nah. Siapa ya? Raja Prabu Siliwangi. Ketika masuk Islam. Kila. Kila itu apa gimana? Menurut berita. Murtaad. Tapi menurut berita lagi. Ya tidak murta. Tapi gak semangat. Islamnya gak semangat. Tapi punya anak. Nanti akan mengislamkan. Sulawah Barat. Prabu Kian Santang. Alias Sunan Rahmat Suci. Alias Kigalan Trang Kisetra. Wah. Ini dongnya Jawa Barat nih. Jadi. Cina itu. Syekh Kuro itu Cina itu. Nah itu. Terus saya kesimpulannya. Tanpa Cina tidak ada Indonesia. Oh itu nanti yang di viral. Pada komentar. Menjelek-jelek ini saya. Seneng saya. Alhamdulillah. Berhasil. Nanti ada lagi. Nanti tidak ada lagi. Saya bikin lagi nanti. Apa? Hal yang saya hormati. Selamat. Terima kasih kepada Telekomsel yang telah bergabung atau bergandingan tangan dengan NU. Walaupun sudah agak terlambat. Tapi gak apa-apa. Daripada enggak. Percayalah. NU punya komitmen. Nasionalis. Religious. Religious. Nasionalis. Misi perdamaian. Kemanusiaan. Dan misi kemasyarakatan. Membangun. Kekuatan civil society. Pendidikan. Kesehatan. Ekonomi. Lemah. Memberiakan masyarakat. Mencedaskan masyarakat. Tanpa pamri. Tanpa pamri. Tidak ada gaji. Tidak ada gaji. Tidak ada gajinya itu. Ngajar di musola. Musolanya. Toilet yang gak ada airnya. Ciduknya bolong. Tiduknya itu. Bapaknya kokot. Tiga bulan belum dicuci. Kopiannya hitam. Campur coklat. Sendalnya lili. Tasnya itu. Bukan mereknya. Ecolak. Delisi masih mending itu. Tidak ada tulisnya pojok. Musyawar mas. Ulama kabupaten. Tapi. Yang gitu itu. Kalau ngajar pak. Kalau ngajar masyarakat. Yang akur. Yang rukun. Jangan bertengkar. Gak ada. Gini loh ngerakit bom caranya. Gak ada. Gini loh caranya ngerakit bom. Gini masangnya. Gak ada itu. Saya jamin. Saya jamin gak ada. Kiai NU sampai ke ranting. Tidak satupun yang radikal. Satu aja gak ada. Santri pesantren NU. 22 ribu pesantren. Tidak satupun yang radikal. Kalau santri NU. Kalau ada musibah. Apa kata Kiai? Yang sabar. Yang tegar. Optimis. Itu artinya. Kiai kecil itu. Sedang membangun integritas bangsa. Sedang memperkuat. Kepribadian jati diri bangsa. Muslim Indonesia. Sabar. Kokoh. Tegar. Punya prinsip. Kalau ada orang bertengkar. Dipanggil. Apa sih? Dan nanti malam ada tahlilan. Di Pak Haji Ahmad. Datang berdua ya. Sudah salamat. Besok ada lagi. AKK. Di Pak Lurah. Datang berdua ya. Datang lagi. Eh besoknya ada lagi. Maulid Nabi. Syukuran tuh. Pak Haji Abu Bakar tuh. Rumahnya baru jadi. Syukuran. Datang berdua ya. Oleh karena itu. Tahlil. Jaminya Manakib. Jaminya Yasin. Maulid Nabi. Merupakan media rekonsiliasi. Dari grassroots. Sembarangan. Penting sekali. Kalau ada suami istri bertengkar. Dipanggil. Apa sih? Istri saya. Cerewek. Cetil. Bawel. Melawan. Nguntap. Sudah melawan. Nguntap pisang. Jadi gimana? Mau saya cerai. Jangan. Jangan. Daripada cerai. Terpaksa. Kawin lagi saja. Kata kiainya. Kata kiainya. Bukan kata saya. Kata kiainya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Keberuntungan Komsel. Yang telah bersama-sama dengan Nabi Ulama. Dalam membangun. Tawasul Istimai. Mengisi medsos. Dalam rangka dakwah. Melenial. Insya Allah. Kita akan. Atau saya pribadilah. Akan ikut mengisilah. Konten-konten dari medsos itu. Harus kita isi oleh kita-kita semua. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan. Yang bukan NU. Kita saja sudah. Tangan sendiri. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Jangan lupa.